Wilayah Jayapura beberapa pekan terakhir dilanda perubahan cuaca secara mendadak. Kondisi cuaca tak menentu bukan hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, namun turut mengganggu produksi air ledeng milik PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani. Direktur Umum PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, George Ondi, mengaku tingginya curah hujan beberapa waktu lalu, mengakibatkan air yang diproduksi mengalami kekeruhan, namun hanya berkisar 2 hingga 3 jam saja. Pelanggan PT Air Minum Jayapura pun tidak terlalu terganggu dengan perubahan warna air saat musim penghujan, sebab masa keruh air tidak terlalu lama. Ia juga menambahkan debet air saat musim penghujan dapat mencapai 110 liter per detik, namun ketika kemarau melanda, debet air berada di angka 50 hingga 60 liter per detik. Pengelolaan air bersih milik PT Air Minum Jayapura juga masih terbatas, sebab menggunakan mesin pompa manual. Kalau dari sisi spam, memang harus ada water treatment, ada pengolahannya untuk penanganan baik itu kualitas, dan juga untuk kuman, e.coli, itu memang seyugianya ya, itu harus ada treatment untuk kualitas air. Tetapi, dilihat dari sisi air bakunya, ya saya pikir, dan kita sementara, selagi secara konvensional saja, untuk penanganan kualitas dan juga dunianya. Sementara terkait peningkatan kualitas produksi air, George Ondi melihat perlunya water treatment agar mutu lebih terjamin. Namun, jika memperhatikan kondisi air baku, pengelolaan sementara cukup dilakukan secara konvensional. Tim kerja PT Air Minum Jayapura juga rutin melakukan pemeriksaan terhadap produksi air di laboratorium. Dari Kabupaten Jepura, Papua, Jessica Vele, JETV, mengabarkan.